Jawa Senakama, selamat datang di Laugh Tale Anime Setelah libur satu bulan dikarenakan operasi mata, Oda Sensei langsung kembali dengan kegacorannya Mawan Peace Chapter 1087 melanjutkan huru hara yang terjadi di pulau Hachinosu Dimana Man Kidigab sedang dalam keadaan terdesak setelah tertusuk oleh Siryu Dan beradu jotosan dengan kuzan Keadaan semakin gawat ketika Avalopizarro menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menciptakan tangan raksasa Yang akan dia gunakan untuk menggeprek kapal miligab Yang saat ini sedang berada di pesisir pulau Hachinosu Apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya? Sang editor dari One Piece memberikan kepada kita preview alias sedikit bocoran untuk Mawan Peace Chapter 1088 Sang editor berkata bagaimana hasil dari pertempuran yang semakin intens di pulau Bajak Laut Sudah dapat dipastikan jika Mawan Peace Chapter 1088 akan kembali memperlihatkan Kelanjutan pertempuran dari Man Kidigab melawan komandan Bajak Laut Kurohige Sang editor mengatakan jika pertarungan di pulau Hachinosu akan semakin intens Itu artinya akan ada pihak lain yang sepertinya membantu Garp atau bisa saja Garp kembali bangkit Dan malah menjadi semakin barbar Sebagai recap saat ini San Juan Wolf sudah berhasil dihempaskan oleh Garp ke dalam lautan Sudah dapat dipastikan jika tidak ada kroco yang mampu menariknya dari dasar lautan Karena tubuh Wolf yang sangat membagongkan Terkecuali Avalopizarro menggunakan tangan raksasanya untuk mengangkat Wolf dari dasar lautan Selanjutnya Kuzan, dia terpental setelah mendapatkan bogem berlapis haki dari Garp Pastinya Kuzan akan beberapa saat tak sadarkan diri Pasalnya setelah Kuzan dipendelepin ke tanah oleh Garp dengan serangan Blue Hole-nya Kuzan tak langsung bangkit setelah terkena serangan itu Dia membutuhkan beberapa waktu sebelum dia kembali menghadang Garp Di sisi lain Siryu juga sudah mendapatkan bogem mentah polosan dari Garp Tanpa haki dan tanpa nama Yang bahkan membuat wajah Siryu bebak belur Sedangkan Faskosot dan Avalopizarro masih sehat walafiat Dan Pizarro lah yang paling menyulitkan untuk dilawan Karena dialah pulau Hachinosu itu sendiri Sedangkan tubuh hasilnya berada jauh di dalam tengkorak Hachinosu Keadaan yang sangat genting memang Sehingga Garp dan pasukan Sword memang membutuhkan bala bantuan tambahan Untuk melawan para komandan banyak laut Kurohige Beserta kroco-kroco-nya Yang terus berdatangan Pada M1P Chapter 1082 Senggoku dan Suru mendapatkan informasi dari Hina Jika Garp ingin sololor ke markas Yonko Kurohige Demi menyelamatkan Kobi Senggoku pasti akan datang untuk menyelamatkan Garp Namun karena jarak antara Marineford dengan pulau Hachinosu yang cukup jauh Pasti akan memakan waktu untuk Senggoku dan Suru bisa tiba di sana Salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh para pasukan Sword adalah Meminta bantuan pada pangkalan angkatan laut terdekat untuk membantu mereka Pangkalan terdekat dari Hachinosu Pasti sudah all out untuk bergegas ke pulau Egghead Lagipula mereka pasti tak akan mau pergi ke pulau Bajak Laut Tanpa adanya perintah dari Fleet Admiral Sakazuki Yang bisa menolong mereka adalah anggota Sword yang lain Namun ada satu sosok marinir yang bisa saja muncul di pulau Bajak Laut Yaitu Smoker Smoker juga ikut dengan Tashigi untuk mengobati anak-anak korban gigantifikasi dari Caesar Clown Selain itu Smoker juga memiliki hubungan dekat dengan Kuzan Namun jika Smoker ada di pangkalan G-14 Pasti dia butuh waktu untuk berlayar ke pulau Bajak Laut Namun kedatangan Smoker akan lebih cepat jika dibandingkan dengan Senggoku dan Suru Satu-satunya cara yaitu dengan memotong tangan raksasa milik Pizarro tersebut Sehingga dibutuhkan pendekar pedang yang mumpuni untuk melakukan hal itu Di atas kapal terlihat ada Tashigi Namun dia sendirian tak akan cukup untuk melakukannya Sebenarnya terdapat satu pendekar pedang lagi yang bisa diandalkan Yap, ia adalah Bogar Tangan kanan dari Gap Apakah dia ada di atas kapal? Yap, tentu saja ada Hanya saja Oda menyembunyikannya diantara Kujaku dan Bubble Pax-nya Sepertinya Oda sengaja menyembunyikan Bogar untuk memberikan pengenalan karakternya yang membagongkan Selain dari sisi Marin, jika kalian sadari terdapat beberapa sosok Bajak Laut yang ada di pulau Hachinosu Dimana mereka dapat membantu Gap dan pasukan Sword yang lainnya Perona dan Moria masih berada di pulau Hachinosu Mereka juga memiliki dendam dengan Bajak Laut Kurohige setelah mereka membunuh Absalom Dan mengambil kekuatan buah iblisnya Jangan remehkan Moria karena 23 tahun yang lalu dia pernah sololor Kaido di Wanokuni Meskipun hasilnya dia kalah telak melawannya Lalu kekuatan negatif Holo Perona juga sangat berbahaya Karena mampu membuat banyak Bajak Laut di sana kehilangan semangat hidupnya Hanya sosok dengan haki kuat atau hoki yang kuat seperti Gat Usop yang dapat mengalahkan Perona Kemudian pada Mawan Peace Chapter 1081, Teach mengatakan jika Bajak Laut korban dari insiden Rockyport masih berada di penjara pulau Hachinosu Itu artinya Ocoku alias Wangzi, mantan pemimpin dari pulau Bajak Laut sebelum Teach sekaligus Mantan anggota Bajak Laut Rock masih berada di pulau tersebut Sepertinya dia di penjara di area yang sama seperti tempat Moria disekap Jika Moria bisa lolos, maka Ocoku pasti bisa lolos Dan kemungkinan besar mereka akan sementara membantu Gat Karena di saat itu mereka berada di posisi yang sama Apakah Gat tetap akan kalah? Kita tunggu Sob Ilor selanjutnya dari para leaker yang kemungkinan besar akan dipocorkan selasa pagi 50 ribu gratis dan bisa langsung ditarik Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura lho Keren banget pokoknya Gak percaya? Silahkan di cek di trot videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler terutama para fan guy-nya Babang Marimo Kudu wajib harus punya baju ini Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya Jauh senakamai itulah video sedikit bocoran dari editor untuk ma One Piece chapter 1088 Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini ya Saya agar rekam semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Sampai jumpa di video selanjutnya